Semakin banyak orang merasa bahwa ini sangat mungkin karena ini adalah aturan yang tidak di ucapkan dan sangat normal. Bahkan beberapa orang di keluarga Becui curiga bahwa keluarga itu diam-diam bergerak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan ada banyak diskusi di sekitarnya. Lihat, Kincuan ada di sini. Seseorang berseru. Pada saat ini, banyak orang melihat ke arah Kincuan. Kincuan tidak sengaja datang terlambat. Dia baru saja di tengah-tengah terobosan. Ya, dia berada di tengah-tengah terobosan. Kursi formasi dewa telah menghabiskan banyak waktu, itulah sebabnya dia terlambat. Sekarang, dia sudah terlambat. Sebenarnya, tidak masalah meskipun dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Orang lain bisa mengatakan apapun yang mereka suka dan itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Tapi melihat waktu, dia masih berhasil tepat waktu. Namun, ini menyebabkan Becu hilang berdiri di medan perang selama hampir satu jam. Kursi formasi dewa level 16 Meskipun hal ini tampaknya tidak terlalu menakutkan dalam hal peningkatan, ada perubahan kualitatif yang halus. Kali ini, itu luar biasa dalam hal pertahanan. Pada prinsipnya, formasi kursi dewa akan meningkatkan semua kemampuan, tetapi aspek yang paling menonjol adalah dalam hal pertahanan. Kali ini, bahkan lebih. Selain itu, muncul batas sederhana yang dapat memblokir serangan eksternal. Ini tidak berbentuk, karena penegasan aura, serangan dari sisi sendiri tidak akan terpengaruh. Namun, serangan dari luar akan terhalang. Oleh karena itu, serangan dari luar akan melemah saat bersentuhan dengan batas ini. Ini sangat mudah digunakan. Itu hampir bisa digunakan sebagai formasi pertahanan kecil. Tidak hanya itu, batas ini bahkan lebih efektif melawan serangan khusus seperti racun dan kekuatan mental. Terobosan formasi kursi dewa memungkinkan kekuatan kincuan meningkat secara signifikan. Dibandingkan dengan jimat dan formasi, formasi kursi dewa menghasilkan lebih banyak terobosan. Mungkin kursi formasi dewa memiliki hubungan paling dekat dengan kincuan. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari tubuh kincuan. Puncak tingkat ketujuh dari alam kaisar abadi. Ini adalah ranah kekuatan kincuan saat ini. Dia masih cukup jauh dari alam berikutnya, alam kaisar kuasi abadi. Sekarang formasi, jimat, dan formasi kursi dewa telah menembus level 16, akan sulit baginya untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam waktu singkat. Sekarang, hanya dengan mendengarkan dasar-dasar seni bela diri dia dapat membuat terobosan cepat, tetapi dia tidak tahu ranah apa yang bisa dia jangkau. Jika dia ingin bertarung melawan klan Beihu, dia setidaknya harus berada di alam kaisar setengah abadi. Tidak perlu meragukan ini. Bahkan dengan ranah kultivasi ini, dia mungkin tidak dapat berdiri di atas klan Beihu. Karena itu, kincuan tidak berani membunuh siapapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mematahkan kaki pihak lain. Dia juga harus waspada terhadap pihak lain yang menyerangnya atau Hallmaster Wu. Jika pihak lain membunuh Hallmaster Wu, tidak ada gunanya dia melakukan apapun lagi. Ini karena Hallmaster Wu tidak bisa lagi melihatnya. Ini bukan untuk membiarkan pihak lain melihatnya dan mengklaim penghargaan untuk itu. Ini adalah simpul di hati kepala Divisi Wu. Jika Zhang Xuan ingin membebaskannya dari itu, dia harus membiarkan pihak lain melihatnya. Kincuan tidak percaya bahwa dia akan dapat melihatnya bahkan jika dia sudah mati. Bisakah dia melihatnya atau tidak? Mungkinkah dia tahu? Mungkin ini adalah sebentuk harapan, sebentuk harapan. Di surga, bumi, dan alam manusia, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang mati akan pergi ke dunia bawah. Mereka masih bisa bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai di sana, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, Kincuan sangat berhati-hati. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Hallmaster Wu. Karena dia bisa memikirkannya, pihak lain pasti bisa memikirkannya juga. Saat ini, pihak lain tidak bertindak melawan Hallmaster Wu karena dia dan Hallmaster Wu bukanlah ancaman yang cukup. Ini membuat Kincuan merasa sedikit tidak nyaman. Karena setelah pertempuran hari ini, Kincuan merasa pihak lain pasti akan bergerak. Sesuatu ditujukan padanya dan Hallmaster Wu. Jika pihak lain memikirkan semuanya, dia pasti akan melenyapkan Hallmaster Wu terlebih dahulu. Adapun mau uji, itu akan tergantung pada situasinya. Kecuali dia bisa bertahan dan menerobos ke alam kaisar setengah abadi. Kincuan memikirkan banyak hal. Saat ini, dia sudah berdiri di panggung bela diri. Kincuan tidak tahu nama orang ini, tetapi dia tahu bahwa tidak akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Namaku Beihulang. Kamu tidak jahat, tapi sayang sekali kamu memukuli seseorang dari klan Beihuku. Kalau tidak, kita pasti akan berteman. Beihulang berkata. Tidak tertarik. Karakter klan Beihu tidak bagus. Aku tidak menyukainya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Kamu, kamu. Beihulang terkejut. Dia awalnya ingin lebih dekat dengan Kincuan. Lagi pula, terkadang lawannya akan berubah menjadi gelembung. Dia sangat tertarik dengan Kincuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Kincuan tidak akan memberinya wajah sama sekali. Bahkan klan Beihu diremehkan olehnya. Dia tidak bisa mentolerir ini. Tidak apa-apa memarahinya atau Tuan Muda Beihu, tapi dia tidak bisa memarahi klan Beihu. Anak muda, lidah yang longgar menyebabkan masalah. Jangan berpikir bahwa kamu dapat memandang rendah orang lain hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan. Ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Beihulang menenangkan dirinya dan berkata. Anda, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak mampu menyinggung Anda? Kincuan menatapnya. Ya, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Dan terlebih lagi, kamu tidak boleh menyinggung klan Beihuku. Kamu adalah katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu seberapa besar langit di luar. Anak muda, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Beihulang menggelengkan kepalanya dan berkata. Bisakah kita mulai? Kincuan bertanya. Eh, ya, Beihulang berkata dengan sedih. Langkah Dewa Dao. Kincuan benar-benar tidak suka gemetar dengan lawannya. Oleh karena itu, ia segera mengeksekusi gerak kaki terkuatnya. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, terutama kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Saat ini, dia sudah jauh lebih dekat dengan generasi muda dalam hal ranah. Misalnya, Beihulang. Beihulang adalah kaisar abadi setengah langkah. Rana ini sebenarnya sangat menakutkan. Lagi pula, ada celah besar di antara setiap tahap alam kaisar abadi. Terutama setelah tahap ke-9 dari alam kaisar abadi, sampai ke alam kaisar abadi setengah langkah, setiap tahap adalah jurang. Selain itu, ada juga kekuatan tempur, harta, jurus pembunuh, binatang iblis, del. Tentu saja, ada juga senjata dewa. Terkadang, masing-masing dari mereka dapat menentukan hasil akhir dari sebuah pertempuran. Menunggu kematian Beihulang melihat serangan kasual kincuan dan mencibir saat dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Kultivasi Beihulang berbeda dari yang lain. Dia tidak menggunakan senjata apapun. Seluruh tubuhnya adalah senjata. Misalnya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil senjata kincuan. Palu pedang dewa tempa. Itu adalah senjata ilahi. Namun, Beihulang tidak mengetahuinya. Dia juga sangat sombong. Saat tangannya menyerang, dengan cepat menjadi tebal dan kuat. Itu tampak seperti logam, tapi sangat gesit. Cakar yang sangat besar langsung meraih ke arah palu pedang dewa tempa kincuan. Pada saat yang sama, itu menyelimuti kincuan. Cakar abadi transformasi tulang. Mata kincuan berbinar. Serangan lawan diam. Selain itu, membawa perasaan seperti angin musim semi. Itu akan membuat orang ingin menyerah melawan pada saat itu. Kekuatan mental. Kincuan tahu bahwa ini karena kekuatan mentalnya. Serangan ini mungkin tampak biasa, tetapi sebenarnya misterius dan luar biasa. Mengubah batu menjadi emas. 2.232. Mengubah batu menjadi emas. Pemogokan ini seperti jalan emas. Itu terlalu cepat. Itu terisi begitu cepat sehingga pada saat itu, seluruh langit dan bumi berubah menjadi emas. Emas yang mempesona. Inilah yang dirasakan semua orang. Saat itu, mereka tidak panik. Itu seperti jalan emas dengan cahaya Buddha yang menyinari. Namun, Bey Culang terkejut. Dia secara naluriah mengelak dan seluruh tubuhnya menegang. Saat itu, hatinya dipenuhi rasa takut. Itu terlalu cepat, sangat cepat sehingga orang tidak bisa mengikutinya. Selain itu, itu membuatnya lengah. Bey Culang ingin menghindar tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Bahkan jika dia secara naluriah mengelak, dia tetap tidak bisa mengelak. Suha. Eh. Dia baik-baik saja. Ini adalah reaksi Bey Culang. Cahaya kemasan melewati tubuhnya dan dia tidak merasakan apa-apa. Itu hanya seberkas cahaya. Tetapi dia secara naluriah tahu bahwa itu tidak seperti itu. Jelas tidak sesederhana itu. Batu pembalikan kincuan menjadi emas dieksekusi dari palu pedang penempaan dewa. Lagi pula, palu itu adalah senjata dewa dan kekuatannya berbeda. Secara alami, kemampuan mengubah batu menjadi emas akan sangat diperkuat. Eh. Tangan saya. Ekspresi Bey Culang berubah karena tangannya berubah menjadi emas. Bukan hanya tangannya, tapi kakinya juga. Itu masih menyebar. Ini mengubah batu menjadi emas. Dia akhirnya tahu bahwa kemampuan ini sangat menakutkan. Lagi pula, itu bisa mengubah target menjadi emas untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah waktunya habis, jika targetnya adalah manusia, mereka pasti akan mati. Dikatakan bahwa kemampuan ini tak terkalahkan. Mengubah batu menjadi emas memang menakutkan, tetapi ada satu hal. Sangat sulit mengolahnya hingga tahap sukses besar. Untuk dapat dengan santai mengubah batu menjadi emas sama sulitnya dengan naik ke langit. Kincuan telah mengolah batu berubah menjadi emas untuk waktu yang lama dan pencapaiannya di dalamnya sangat tinggi. Namun, dia selalu menggunakannya sebagai bantuan perlambatan. Dia tidak berpikir untuk mengubah target menjadi emas. Dia hanya ingin memperlambat mereka dan membuat tubuh mereka kaku. Ini tidak berarti bahwa tingkat keberhasilannya hanya 1%. Jika dia menggunakannya 100 kali, dia akan berhasil sekali. Jika tingkat keberhasilannya rendah, maka pada dasarnya dijamin dia tidak akan berhasil. Tingkat keberhasilan 1% berarti dia tidak akan bisa menggunakannya. Kali ini, Kincuan tidak berharap untuk berhasil. Kincuan hanya ingin mengurangi kecepatan lawannya, dan kemudian menggunakan Goddow Steps dan Divine Weapon untuk mendapatkan kemenangan dengan cepat dalam pertempuran yang akan datang. Tapi siapa yang mengira bahwa satu gerakan saja sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran? Pada saat ini, Bei Culang sangat ketakutan karena lengan dan kakinya telah berubah menjadi emas. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Itu hanya masalah apakah kematian mereka sepadan atau tidak. Jika kematian mereka tidak sepadan, maka semua orang akan takut mati. Ambil Hallmaster Wu misalnya. Jika Hallmaster Wu meninggal saat tragedi itu terjadi, dia tidak akan takut mati sama sekali. Bahkan, dia akan merindukannya. Ini semacam semangat. Banyak orang memilikinya, bahkan kebanyakan orang memilikinya, karena ini adalah nilai kebanyakan orang. Tapi sekarang, Bei Culang sangat ketakutan. Dia sangat takut bahwa dia akan mati. Bahkan bajunya basah, dan ada bau menyengat. Dia sangat takut sehingga dia mengencingi dirinya sendiri. Hanya ketika bagian bawah tubuhnya telah berubah menjadi emas barulah dia berhenti. Iya, dia berhenti lengannya, kakinya, sampai ke pinggangnya. Kali ini, dia bisa bertahan, tetapi dia kehilangan semua perasaan di lengan dan di bawah pinggangnya. Lumpuh. Ini adalah kekuatan sentuhan emas. Itu diam-diam melumpuhkannya. Tidak apa-apa jika dia tidak berhasil, tetapi begitu dia berhasil, tidak akan ada jalan keluar. Setidaknya, Kincuan tidak bisa berbuat apa-apa pada orang yang telah mengubah batu menjadi emas. Adapun orang semacam ini yang tubuh bagian bawahnya telah berubah menjadi emas, Kincuan tidak tahu apakah keterampilan medisnya dapat menyembuhkannya. Namun, Kincuan tidak berniat menyembuhkannya. Bahkan jika dia bisa, dia tidak berniat melakukannya. Pada saat ini, wajah Bei Culang pucat saat dia berteriak, Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Selamatkan aku, bantu aku melautkannya. Sekarang, Bei Culang menaruh semua harapannya pada Kincuan. Dia masih memiliki banyak harapan dan merasa bahwa dia masih bisa pulih. Kincuan menggelengkan kepalanya, Maaf, saya tidak berharap sentuhan emas ini berhasil. Juga, saya tidak bisa membubarkannya. Kalimat ini seperti baut dari biru ke Bei Culang. Jika dia tidak bisa membubarkannya, maka dia akan lumpuh total. Bei Culang dan Bei Culang Gong keduanya mengalami patah kaki. Ketika saatnya tiba, mereka dapat pulih tanpa masalah. Bagaimana dengan dia? Dia lumpuh dan sama sekali tidak sadarkan diri. Bukan saja dia tidak bisa bergerak, Tapi dia bahkan tidak bisa menjadi laki-laki lagi. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan kesedihan. Pukulan ini membuatnya berdiri di sana tercengang. Ini karena dia tidak pernah memikirkan hal ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan mati karena Bei Culang dan Bei Culang Gong tidak mati. Dia berpikir bahwa dia paling banyak akan mematahkan kaki. Meski menyakitkan, dia bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Apalagi jika dia menemukan dokter dan pil yang bagus, dia bisa sembuh dalam beberapa hari. Karena itu, dia berdiri. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Baginya, hasil ini lebih menakutkan daripada kematian. Kematian dikatakan menakutkan, tetapi ada banyak hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Misalnya, kegelapan tak berujung. Kegelapan absolut yang tidak akan pernah melihat cahaya lebih menakutkan daripada kematian. Rasa sakit yang tak tertahankan, serta kemarahan dan kebencian yang mengjulang tinggi. 7 Emosi dan 6 Kesenangan Indrawi, selama mereka mencapai ekstrim, lebih menakutkan daripada kematian. Hidup lebih buruk dari kematian. Bei Culang tidak bisa bergerak dan berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak berpikir untuk berbicara karena pikirannya kosong. Orang-orang di sekitarnya gempar. F.A. Triscek, ini adalah langkah yang kejam. Jika dia tidak mati, apa bedanya dia dengan mati? Dia tidak bisa menggerakkan lengan, kakinya, dan dia bahkan tidak bisa merasakan pantat dan alat kelaminnya. Lehernya bisa bergerak, dia bisa makan, dan dia bisa makan. Sebenarnya tidak buruk untuk hidup. Dia bisa makan, tapi dia mengalami inkontinensia. Dia akan mati tanpa keturunan. Bei Culang memiliki latar belakang dan penampilan keluarga yang baik. Banyak wanita ingin menikah dengannya, tetapi sekarang, bahkan wanita paling biasa pun tidak ingin menikah dengannya. Ya, ini mungkin pembalasan. Jumlah wanita yang ditinggalkan Bei Culang dapat dihitung dengan dua tangan dan dua kaki. Aku ingat salah satu yang paling dia tinggalkan adalah Nona Ding tiga tahun lalu. Nona keluarga Ding. Memang, dalam hal itu, Bei Culang memang tidak manusiawi. Hanya karena kata-kata kekasih barunya, dia mengugurkan anak di perut Nona Ding dan mengusirnya dari keluarga. Ini adalah anaknya. Sepertinya sentuhan midas Kincuan berhasil, dan itu hanya setengah tubuh. Jika ini bukan pembalasan, lalu apa? Itu kehendak Tuhan. Orang-orang dari keluarga Bei Culang membawa pergi Bei Culang. Orang-orang itu memandang Kincuan dengan tatapan tidak ramah, tetapi Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Dia berjalan turun perlahan. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. 2.233. Tunggu. Itu adalah suara wanita. Itu tidak menyenangkan, atau lebih tepatnya, itu sangat unik. Itu memberikan perasaan dingin yang khusus. Kincuan berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian hitam. Seluruh tubuhnya ditutupi pakaian hitam. Hanya kepalanya yang terlihat, tapi wajah itu mengejutkan Kincuan. Menakutkan. Itulah yang dirasakan Kincuan. Wajahnya adalah yang paling menakutkan yang pernah dilihat Kincuan. Wajahnya ditutupi benjolan merah yang tampak seperti ular merah. Hidungnya sangat kecil, tetapi lubang hidungnya mengarah keluar seolah-olah dia tidak memiliki hidung sama sekali. Itu membuat wajahnya yang menjijikan semakin menakutkan. Kincuan terkejut, tapi dia cepat pulih. Dunia itu besar, dan ada banyak jenis orang. Tidak perlu terlalu terkejut. Untuk menjadi jelek, semua orang berharap mereka tampan dan cantik. Sama seperti wanita jelek ini, dia pasti tidak ingin terlihat seperti ini. Eh. Kincuan dengan cepat menyadari bahwa dia salah. Alasan mengapa wanita ini terlihat seperti ini adalah karena teknik kultivasinya. Lima teknik racun membusuk. Tubuh wanita ini sebenarnya busuk dari dalam ke luar. Hanya saja dia ditutupi pakaian hitam dan bisa mengendalikan tingkat pembusukan dan bau tubuhnya. Misalnya bau itu, selama dia tidak menginginkannya, dia bisa mengendalikannya dan tidak membiarkannya menyebar. Biasanya, baunya hanya akan menyebar selama pertempuran, dan itu juga akan menyebabkan tubuh membusuk. Adapun wajahnya, itu adalah akumulasi gas busuk dan beracun di tubuhnya. Di masa depan, jika teknik lima racun membusuk dikuasai, dia bisa pulih kepenampilan aslinya. Ketika saatnya tiba, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Teknik lima racun membusuk sangat ganas dan memiliki aura yang menakutkan. Begitu menyentuh seseorang, jika mereka tidak cukup kuat, itu akan seperti racun mayat dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Mereka yang tidak tahu tidak akan takut, tetapi mereka yang tahu tidak akan melawan wanita ini. Mereka mungkin langsung disempurnakan olehnya. Teknik budidaya racun, terutama teknik lima racun membusuk ini, membutuhkan kondisi yang sangat keras, terutama mayat busuk. Yang terbaik adalah milik manusia, diikuti oleh hewan. Mereka yang berlatih seni bela diri semacam ini secara mental tidak normal. Mereka ganas, kejam, dan sabar. Orang normal tidak akan mampu menahan kehampaan itu, teror itu, dan suhu yang membuat seseorang ingin mati. Mereka juga harus berkultivasi sampai tubuh mereka membusuk. Ini adalah proses yang diperlukan, dan seseorang harus melalui siksaan semacam itu, sehingga orang seperti ini bisa dikatakan menyedihkan dan penuh kebencian. Ini karena orang biasa tidak akan mengembangkan teknik kultivasi semacam ini. Umumnya, mereka yang mengolah teknik kultivasi semacam ini memiliki kesulitannya sendiri. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa orang-orang ini menyedihkan dan penuh kebencian. Seperti kata pepatah, orang yang menyedihkan pasti memiliki aspek kebencian. Kincuan tahu dari aura pihak lain bahwa teknik lima racun pembusukan yang dia kembangkan dibudidayakan menggunakan mayat manusia. Menumbuhkan teknik lima racun pembusukan membutuhkan banyak mayat, dan jumlahnya sangat mengerikan. Ekspresi kincuan berubah jelek. Ini naluriah, siapapun yang memiliki rasa keadilan akan merasa tidak nyaman, karena situasi di sini jelas tidak sederhana. Cara yang paling tidak berbahaya adalah menggali kuburan, atau bahkan langsung membunuh orang dan menumpuk mayat mereka yang membusuk. Apalagi cara yang paling terjamin adalah membunuh orang. Kamu pasti telah membunuh banyak orang. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Apa hubungannya ini denganmu? Dia bertanya dengan dingin. Tapi karena wajahnya terlalu menakutkan, dia tidak merasa terlalu dingin. Namun, itu sangat aneh. Mari kita mulai. Kincuan berkata dengan tenang. Gadis itu menganggupkan kepalanya. Pakaian di tubuhnya bergerak tanpa angin dan aura hijau melilitnya. Energi racun mayat. Sangat intens. Kincuan mengerutkan kening. Bau yang sangat tak tertahankan melilit kincuan. Formasi Posisi Dewa Posisi Dewa Formasi Level 16 Memisahkan Sebelum ini, hanya satu tarikan napas membuatnya merasa sangat jijik. Dia bahkan merasa sedikit pusing. Namun, energi Buddha, energi naga, dan energi lurus di tubuhnya dengan cepat larut. Luar biasa. Gadis jelek ini luar biasa. Inilah yang diputuskan oleh Kincuan untuk dilakukan. Orang harus tahu bahwa dia hanya bisa melakukan ini karena dia mampu melawan teknik jahat semacam itu. Jika dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka hasilnya tidak terbayangkan. Dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Ini karena seseorang tidak perlu bernafas untuk mengebor ke dalam tubuhnya. Sekarang posisi Dewa Formasi dapat dengan mudah mengisolasinya, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Bahkan tanpa Formation God Position, Kincuan masih bisa memblokirnya. Lagipula, dia memiliki energi Buddha dan energi naga di tubuhnya. Namun, tentu saja, itu tidak sebaik Formation God Position karena tidak mengkonsumsi energi. Selain itu, itu lebih aman dan dia tidak perlu waspada sama sekali. Gadis jelek itu berjalan menuju Kincuan selangkah demi selangkah. Kabut hijau di sekelilingnya perlahan membentuk Totem Five Venom Senake Raksasa. Itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Pesonanya menjadi semakin jelas. Energi racun menyebar dan aura menakutkan tersapu. Kali ini, bahkan orang-orang di bawah panggung panik. Banyak dari mereka merasa terancam. Jika energi racun tidak dapat dikendalikan, maka banyak dari mereka akan langsung mati. Kincuan ada di antara mereka tetapi energi racun melilitnya dan dia tidak bisa mendekat. Banyak orang terkejut. Gadis jelek itu mengerutkan kening. Meskipun sulit dilihat, Kincuan dapat melihat bahwa dia mengerutkan kening. Kincuan itu sangat kuat. Gadis jelek dari keluarga Tongkat Utara adalah yang terkuat di generasi muda dan tidak ada yang berani melawannya. Aku hanya mendengar tentang dia di masa lalu tapi aku belum pernah melihatnya. Sekarang setelah aku melihatnya, dia benar-benar jelek. Kamu sebaiknya tidak mengatakan hal seperti itu di masa depan. Jika dia tahu, kamu pasti akan mati. Dia benci kalau orang memanggilnya jelek. Pria itu terkejut dan menutup mulutnya. Tidak ada gunanya. Tidak mungkin kamu mengalahkanku dengan ini. Kincuan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menyerang. Melawan kejahatan seperti itu, serangan Kincuan adalah yang paling efektif. Baik itu energi Buddha, energi adil atau energi naga, semuanya adalah energi yang murni dan tegas. Itu semua murni, energi yang paling pantang menyerah, memiliki efek menahan terhadap jenis keberadaan jahat ini. Selain itu, kekuatan Kincuan saat ini sangat hebat. Lagipula, di generasi yang lebih muda, belum ada orang yang memasuki level Kaisar setengah abadi. Inilah mengapa Kincuan pasti bisa menyapu generasi muda dengan kekuatan rilem Kaisar langitnya. Kamu tidak harus bahagia. Aku bisa membunuhmu. Gadis jelek itu berkata perlahan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menamparkan. Tapak Buddha Fajra. Telapak tangan Buddha Raksasa perlahan mendorong ke arah gadis jelek itu. Kemanapun ia lewat, energi racunnya menghilang. Siapa yang tahu apakah itu larut atau diserap. Seperti matahari yang menyebar dari awan, semua energi racun menghilang bersama dengan telapak emas raksasa. Mata gadis jelek itu dipenuhi rasa tidak percaya dan panik. Dia terlalu percaya diri dengan racunnya. Adapun konter Kincuan, dia sebenarnya tidak peduli. Di dunia, Yin dan Yang saling melawan dan lima elemen saling melawan. Itu normal tetapi bahkan jika seseorang melawannya, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat melakukan apa yang diinginkannya. Air membalas api tetapi rasanya seperti mencoba memadamkan gerobak kayu bakar dengan secangkir air. 2234 Secara teori, semua orang tahu itu, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Lagipula, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat racunnya. Tapi sekarang, racun ini tidak dapat melakukan apapun pada Kincuan, dan kemampuan pihak lain bahkan mampu menahannya. Dia tidak mempedulikannya pada awalnya karena dia merasa bahwa meskipun kultivasinya berlawanan dengannya, perbedaan kekuatannya sangat besar. Dia tidak akan bisa melawan racunnya. Itulah yang dia pikirkan sebelumnya tetapi hasilnya sama sekali berbeda. Kultivasi Linvan dengan mudah melawan racunnya. Meskipun itu bukan racun terkuatnya, serangannya hanyalah serangan biasa. Dia tahu bahwa situasi hari ini tidak optimis. Serangan Kincuan sangat mudah. Seseorang harus mengatakan bahwa gadis jelek ini seperti iblis bagi banyak orang. Orang dengan kekuatan yang sama atau bahkan kekuatan yang lebih tinggi sama sekali tidak ada di matanya. Mereka tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darinya. Tapi kultivasi Kincuan terlalu istimewa. Dia memiliki tubuh tuan yang luar biasa dan tubuhnya dipenuhi dengan energi lurus yang paling murni. Kebenaran yang menakjubkan adalah ki paling lurus di dunia. Jenis ki ini benar-benar menekan jalan yang bengkok dan tidak ortodoks. Bagian menakutkan dari gadis jelek itu adalah racunnya. Tapi racun ini tidak mempengaruhi Kincuan sama sekali, jadi tentu saja, itu tidak menakutkan lagi. Sebaliknya, di mata wanita jelek itu, serangan Kincuan seperti orang normal yang melihat racun wanita jelek itu. Di mata wanita jelek itu, serangan Kincuan adalah racun. Itu bahkan lebih beracun dari miliknya. Itu seperti kegelapan bertemu cahaya. Mari kita lihat siapa yang bisa menelan yang lain. Satu percikan api bisa memicu kebakaran padang rumput. Terang melawan kegelapan, sedikit cahaya bisa menerangi suatu area. Jadi, dalam aspek ini, Kincuan memiliki keunggulan mutlak. Selain itu, kultivasi Kincuan saat ini dekat dengan orang-orang pada usia yang sama. Sekarang, akumulasi kekuatan Kincuan meledak. Anak muda, Kincuan yakin dia bisa menyapu seluruh generasi. Dia bahkan tidak takut pada orang tua normal. Ini adalah sebuah yayasan. Kincuan memiliki fondasi yang kuat karena dia memiliki cukup kartu truf. 9 Langkah Menentang Surga Kincuan mengambil langkah maju, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Kincuan tidak tergesa-gesa saat dia perlahan naik, seolah-olah dia sedang menaiki tangga ke surga. Pada saat ini, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Sosoknya tinggi dan lurus, dan rambutnya putih. Dia seperti makhluk abadi, dan auranya alami. Banyak orang tercengang karena aura yang dipancarkan Kincuan terlalu kuat. Namun, kali ini, Kincuan tidak menyembunyikan dirinya lagi. Dia melepaskan auranya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak mengintimidasi beberapa orang dengan pertempuran ini, pasti akan ada orang yang akan mencoba membunuhnya dan Hallmaster Wu. Alasan mengapa Kincuan mengungkapkan semua ini bukan untuk mengatakan bahwa pihak lain tidak akan bergerak atau mencoba membunuhnya. Itu hanya untuk memberi tahu mereka apa yang ingin mereka lakukan dan menimbang kekuatan mereka sendiri. Satu langkah, dua langkah. Dengan setiap langkah yang diambil Kincuan, kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan dunia berguncang lebih keras. Pa! Saat dia mencapai divisi kelima, retakan halus muncul di langit. Seolah-olah dunia akan hancur. Banyak orang memandang Kincuan saat ini dengan ketakutan. Aura itu terlalu keras dan sangat menakutkan. Seolah-olah dia menginjak hati semua orang. Ekspresi wanita jelek itu berubah drastis. Dia merasakan bahaya, tetapi dia mengertakan gigi dan menolak untuk mengaku kalah. Dia merasa Kincuan menggunakan auranya untuk menakut-nakuti orang. Kincuan maju selangkah lagi. Hua! Hua! Dunia di langit hancur dan jatuh terus-menerus. Banyak orang bisa melihat matahari, bulan, dan bintang yang berkedip-kedip dari lubang hitam pekat yang samar-samar terlihat itu. Apakah itu lubang hitam alam semesta? Apakah itu langit dan bumi dari dunia lain? Itu sangat misterius. Lubang hitam itu tampaknya memiliki daya tarik yang tak terlihat. Itu menakutkan, tetapi juga membuat orang merindukannya. Bahkan banyak orang yang berpikir untuk menggunakan lubang hitam ini untuk mencapai dunia lain. Mungkin mereka bisa menjadi seseorang di atas yang lain ketika mereka sampai di sana. Ketika mereka sampai di sana, itu mungkin pesawat tingkat rendah. Mereka bisa menjadi raja di sana, menikmati kemuliaan dan kekayaan, dengan keindahan sebanyak awan. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka mungkin terkoyak oleh ruang sebelum mereka bisa sampai ke sana. Mereka bahkan mungkin berubah menjadi abu sebelum mereka sampai di sana. Mereka bahkan mungkin menguap sebelum mereka sampai di sana. Cakar naga dewa berlian. Kincuan menamparkan ke arah wanita jelek itu. Dia tidak menahan sama sekali. Cahaya kemasan bersinar dan cakar naga emas raksasa menyerang wanita jelek itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Megah, mendominasi, dingin, kejam. Hong, semuanya keruh dan dipenuhi asap. Bahkan bidang pelatihan khusus yang jauh kokoh telah runtuh. Sementara itu, gadis jelek itu telah menghilang. Kincuan tidak peduli apakah dia membunuh wanita jelek itu atau tidak. Bahkan jika dia mati, dia pantas mati. Orang jahat seperti itu, membunuhnya akan memberinya pahala. Jika dia tidak mati, maka dia tidak ditakdirkan untuk mati. Jadi, Kincuan tidak peduli lagi. Jika dia menghilang, maka dia sudah mati. Kincuan berhenti. Pada tahap ini, semuanya pada dasarnya telah berakhir. Selanjutnya, dia harus bertahan melawan balas dendam keluarga Beihu. Lagipula, dia telah menyebabkan keluarga Beihu kehilangan muka. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa melihat jangka panjang. Jika tidak, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tentu saja, dia hanya bisa melawan sedikit. Wanita jelek itu kalah dan mati. Ini bagus, keluarga Beihu dalam posisi bertahan sekarang. Benar, tapi keluarga Beihu sangat kuat. Mereka kehilangan begitu banyak muka hari ini, jadi mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jadi apa? Jika mereka berani melakukan apa saja, maka selama Kincuan tidak mati, maka mereka hanya bisa menunggu 15 mati. Agar sebuah keluarga bertahan sampai sekarang, apakah menurutmu orang lain tidak bisa melihat apa yang bisa kamu lihat? Seseorang berkata dengan jijik. Benar, kalian semua terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir, ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Titik. Kincuan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia harus siap. Jadi, dia pergi bersama Zhao Han, Luotua, dan Kepala Balai Wu. Pembentukan. Dia masih membutuhkannya. Formasi kelas 16. Kincuan yakin dia bisa memblokirnya. Selanjutnya, dia harus meningkatkan kultifasinya. Kaisar Surgawi, selama seseorang mencapai alam ini, semuanya akan terpecahkan. Apalagi, pada saat itu, sudah waktunya dia pergi. Namun, dia tidak tahu apakah Kaisar Langit memiliki hak untuk pergi ke sembilan langit atau tidak. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Rilem Kaisar Surgawi tampaknya hanya selangkah lagi dari Kincuan, tetapi Kincuan tahu bahwa langkah ini dapat diblokir untuk waktu yang lama. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin bisa menerobos dalam satu atau dua tahun. Jika dia tidak beruntung, itu akan memakan waktu 30 sampai 50 tahun. Alam Kaisar Surgawi, ini adalah alam yang sangat istimewa. Begitu seseorang mencapainya, itu berarti seseorang memiliki hak untuk memasuki sembilan langit. Selama seseorang dapat mencapai alam Kaisar Surgawi, maka seseorang akan memiliki peluang besar untuk memasuki sembilan langit. 2.235 Semua motivasi Kincuan adalah sembilan surga. Tentu saja, dia juga harus berhadapan dengan beberapa lawan. Ini tidak bertentangan. Mengesampingkan semua ini, seorang seniman bela diri yang memiliki peluang dan kemampuan besar pasti memiliki ambisi besar. Siapa yang tidak ingin berdiri di puncak dunia? Dunia ini sangat luas dan mengasihkan. Kincuan juga ingin berdiri di atas sembilan surga dan memandang rendah semua makhluk hidup. Tetapi dia juga tahu bahwa itu sangat sulit. Seberapa jauh seseorang bisa pergi dalam hidup mereka. Tidak ada batasan untuk seni bela diri. Tidak ada yang bisa mencapai puncaknya. Setelah kembali, Kincuan mulai mengatur susunannya. Ini adalah perguruan tinggi Cuzo, dan Manor ini adalah base camp Kincuan saat ini. Itu adalah array level 16. Kali ini, Kincuan telah mengatur susunannya dengan sangat hati-hati. Susunannya tidak besar, tetapi kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah susunan paling kuat yang telah disiapkan Kincuan selama bertahun-tahun ini. Banyak hal telah diintegrasikan ke dalamnya. Array tidak hanya memiliki tiga nyawa, tetapi juga sangat kuat. Ada juga manfaat besar dari terobosan Array Deforming Beast. Misalnya, Array memiliki tiga nyawa. Ini adalah salah satu manfaat dari Array Deforming Beast. Ketika Array mengalami serangan destruktif, itu bisa langsung mengabaikan kerusakannya. Kali ini, Kincuan sangat senang. Bahkan jika pihak lain memiliki harta untuk memecahkan susunan, dia tidak terlalu khawatir. Karena bahkan jika harta ini dapat menghancurkan susunannya, itu akan membutuhkan penggunaan tiga harta yang sama menakutkannya. Harta yang bisa menghancurkan formasi susunan Kincric jelas bukan harta biasa. Untuk dapat mengambil satu sudah tidak buruk. Untuk menggunakan tiga sekaligus, belum lagi apakah mereka bisa mengeluarkannya atau tidak, bahkan jika mereka bisa, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka harus menggunakan semuanya. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah mereka bisa memecahkan susunan itu tiga kali. Selain itu, demi keamanan, Kincuan telah menyiapkan susunan kecil di tempat lain. Kedua Array dapat ditransfer satu sama lain. Bahkan seekor kelinci yang licik pun tahu bahwa ia memiliki tiga liang, apalagi manusia. Oleh karena itu, Kincuan telah meninggalkan jalan keluar dan membuat banyak persiapan. Hallmaster Wu melihat ini dan secara alami tahu bahwa Kincuan telah melakukan semua ini untuknya. Lagi pula, jika Kincuan sendirian, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun Tuan Muda Beisun masih hidup, kebencian di hati Tuan Balai Wu sedikit banyak telah hilang. Dia juga tahu bahwa dia harus menunggu dengan sabar. Kalau tidak, jika dia kehilangan balas dendam, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia kehilangan Kincuan, Luotua, dan gadis itu, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Karena itu, dia bisa tenang sekarang. Bukannya dia tidak cemas, dia lebih cemas daripada orang lain, tetapi dia tahu bahwa cemas itu tidak ada gunanya. Setelah bertahun-tahun, sekarang ada harapan, hatinya berantakan. Saat itu, dia telah membantu pemuda ini dengan mudah. Baginya, itu sama sekali bukan apa-apa. Namun, hadiah yang dia terima tidak terukur. Mungkin ini adalah takdir, dia telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, tetapi Tuhan masih memberinya harapan. Manusia harus memiliki harapan ketika mereka masih hidup. Bahkan jika harapan ini tipis, harus ada harapan. Kalau tidak, tidak akan ada artinya dalam hidup. Ambil Hallmaster Wu misalnya. Harapannya adalah bisa membalas dendam. Bahkan jika dia tahu bahwa kemungkinannya tipis, setidaknya masih ada harapan. Namun, jika Anda mengatakan kepadanya bahwa tidak ada harapan, dia bisa melupakan balas dendam di masa hidup ini. Tidak ada harapan sama sekali. Hallmaster Wu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Formasi ini membutuhkan waktu kurang dari dua hari untuk disiapkan. Selama dua hari ini, terjadi keributan besar di keluarga Beisun. Sebelumnya, mereka mungkin tidak menganggap serius masalah ini, tetapi sekarang, keluarga telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas apa yang harus dilakukan tentang masalah ini. Bahkan kepala keluarga dari keluarga Beisun, Beisun nantian, terkejut. Bahkan persekutuan tetua telah datang. Masalah ini bukan lagi masalah kecil. Saya percaya semua orang jelas tentang masalah ini. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang masalah ini. Kepala keluarga bertanya sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Kita telah kehilangan dia. Jika kita membiarkan dia muncul di depan semua orang lagi, keluarga Beisun kita akan terus kehilangan muka. Singkirkan dia. Singkirkan dia bersama Hallmaster Wu dan yang lainnya. Bunuh ayamnya untuk peringatkan monyet. Secara alami, tidak ada yang akan membicarakannya lagi. Setelah sekian lama, mereka akan melupakannya, kata seorang pria parubaya. Suaranya tenang dan dingin. Itu tidak pantas. Jika kita melakukan itu, sepertinya keluarga Beisun kita terlalu tidak toleran. Menyerang pemuda adalah tabu besar. Orang muda bisa bermain-main sesuka mereka. Namun, jika yang lebih tua melakukannya, itu akan terjadi. Bersikaplah sedikit tidak sopan, kata pria lain dengan cemberut. Lelucon apa? Apa hak mereka untuk menertawakan kita? Apakah kita takut mereka akan menertawakan kita? Sekarang, seseorang menantang martabat keluarga Beisun kita. Masalah ini tidak bisa berlarut-larut lagi. Kita harus mengambil tindakan cepat. Seven Brother benar. Kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Dia telah melumpuhkan dua atau tiga junior keluarga Beisun kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya hidup seperti ini? Tiba-tiba, ada banyak diskusi. Pikiran kepala keluarga berantakan karena dia bisa merasakan bahwa kincuan benar-benar luar biasa dan menakutkan. Saat ini, anak muda bisa bermain-main sesuka mereka. Mereka tidak akan bertarung sampai mati. Namun, jika tetua keluarga ingin membunuh pihak lain, maka keadaan akan berbeda. Ini sedikit berisiko. Namun, kepala keluarga Beisun merasa bahwa dia terlalu pengecut dan melebih-lebihkan Lin Fan. Diskusi di sekitar berhenti dan semua orang melihat kepala keluarga. Kepala keluarga memandang mereka dan berkata perlahan, jika kita melakukan ini, kita tidak bisa kebal. Mereka yang percaya diri akan diberi hadiah jika mereka melakukannya dengan baik. Namun, jika gagal, mereka harus menanggung akibatnya sendiri. Jarang bagi mereka untuk melihat kepala keluarga begitu berhati-hati. Banyak dari mereka ingin mundur tetapi masih banyak yang tidak mengambil hati. Bagaimanapun, mereka yang melakukan itu semua berada di alam kaisar setengah abadi. Yang terendah di antara mereka juga berada di alam kaisar setengah abadi. Ini juga mengapa keluarga Beisun adalah keluarga teratas tanpa ketegangan. Jadi, banyak orang sama sekali tidak peduli dengan kincuan. Saat kepala keluarga selesai berbicara, seseorang berdiri, saya akan pergi. Ini adalah seorang pria parubaya bernama Beisun Yang. Dia berasal dari generasi yang sama dengan kepala keluarga dan merupakan seorang penatua di persekutuan tetua. Dia cukup kuat dan memiliki pandangan ganas padanya. Sebagian besar anggota keluarga Beisun lembut dan hanya sedikit yang terlihat gagah berani. Beisun Yang adalah salah satunya. Dia sombong dan selain orang-orang dari keluarga Beisun, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang di luar keluarga Beisun. Gadis jelek itu sebenarnya dari cabangnya. Meskipun dia jelek, dia sangat kuat. Di masa depan, ketika dia berkultivasi, dia akan pulih. Ketika saat itu tiba, dia bahkan mungkin menjadi kartu truf keluarga Beisun. Sekarang dia sudah mati, Beisun Yang secara alami sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian. Kepala keluarga menganggupkan kepalanya dan kemudian berkata sekali lagi, siapa yang akan membunuh Holmaster Wu? Aku akan melakukannya. Ini adalah keluhan putraku, jadi biarkan aku yang menanganinya. Pria parubaya yang berbicara adalah ayah Beisun. Beisun. Oke, karena Dao Brotter akan melakukannya, maka aku merasa nyaman. Kepala keluarga tersenyum. Sepertinya kepala keluarga sangat percaya diri pada Beisun Dao. 2236. Kegelisahannya terutama berasal dari Kinchuan, tetapi dia merasa terlalu berhati-hati. Dia duduk di sana dengan linglung sejenak. Sudah lama sejak dia memiliki perasaan ini, kepala keluarga Beihu mengungkapkan senyum pahit. Dia berharap perasaan ini hanyalah ilusi. Kinchuan, Hallmaster Wu, dan yang lainnya tidak keluar. Mereka harus mengamati situasi selama beberapa hari ke depan. Ini karena Kinchuan tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Satu hari telah berlalu. Dua hari telah berlalu. Itu sangat damai. Kinchuan memperhatikan dan tidak melihat ada yang mencurigakan. Ini membuat Kinchuan ragu bahwa penilaiannya salah. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin salah. Kinchuan tahu sedikit tentang keluarga Beihu. Lagi pula, hanya dengan mengetahui musuh seseorang dapat muncul sebagai pemenang. Dia belajar tentang keberadaan keluarga Beihu dari Hallmaster Wu. Ketika dia tahu bahwa dia harus menghadapi keluarga Beihu di masa depan, dia mencoba yang terbaik untuk memahami keluarga ini. Setiap keluarga yang kuat memiliki sejarah darah dan air mata. Mereka memanjat dengan menginjak tumpukan tulang dan bahkan menggunakan cara curang. Dengan pemahaman ini, dia tahu bahwa dengan karakter keluarga Beihu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Faktanya, keluarga lain manapun tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, keluarga Beihu masih terlalu tidak masuk akal. Kinchuan sedikit mengernyit. Tindakan keluarga Beihu telah membuat marah manusia dan dewa, tetapi keluarga Beihu tidak menghentikan mereka. Kegemaran dan kesenangan semacam ini membuat Kinchuan sangat tidak bahagia. Ini bertentangan dengan hukum surga. Membunuh orang seperti itu sebenarnya adalah pahala yang besar. Bahkan jika itu tidak sebagus pembantai kota, itu tidak akan terlalu jauh. Pembantai kota kejam, tapi itu hanya pembantaian. Lagipula, terkadang kematian bukanlah hal yang paling menyakitkan. Apa yang telah dilakukan kepala keluarga Beihu benar-benar layak untuk mati. Membunuh, konfusianisme, dan beberapa metodenya telah membuat marah manusia dan dewa. Meski dia hanya membunuh beberapa orang, dalam hal dosa, dia bisa dibilang telah mencapai level tertinggi. Mereka di sini, keluarga Beihu ada di sini, kata Luo Tua. Kata-kata Old Luo membawa Kinchuan kembali ke akal sehatnya. Dia melihat Hallmaster Wu dan kemudian Old Luo. Dalam kehidupan Hallmaster Wu ini, Old Luo adalah satu-satunya teman yang dimilikinya. Teman ini benar-benar tidak buruk. Lagipula, dalam keadaan seperti itu, bahkan saat menghadapi klan Beihu, dia tetap tidak menarik garis yang jelas antara dia dan Hallmaster Wu. Dia mempertaruhkan nyawanya. Kinchuan melihat selusin orang muncul di luar manor Universitas Chuzhou, dan Universitas Chuzhou tidak menghentikan mereka. Kinchuan memikirkan tuan di kota Chuzhou. Mereka semua sangat ramah padanya, tetapi tidak satupun dari mereka datang mengunjunginya. Dengan keributan yang begitu besar, mustahil bagi orang-orang ini untuk tidak mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga Beihu. Namun, tidak ada yang mau masuk ke air berlumpur ini. Sebenarnya, Kinchuan tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Di mata banyak orang, terlibat sama saja dengan mendekati kematian. Namun, Kinchuan secara alami tidak akan menghasilkan harta untuk dijual kepada mereka, apalagi memberikannya. Tidak perlu. Ini bukan tentang apakah itu layak atau tidak. Ini karena Kinchuan tahu bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan orang-orang di sini. Sudah waktunya baginya untuk pergi setelah menyelesaikan masalah dengan Hallmaster Wu. Satu-satunya yang dia hubungi adalah Zhao Han. Adapun keluarga Zhao, Kinchuan tidak berniat melakukan apapun pada mereka. Zhao Han juga akan meninggalkan keluarga Zhao. Adapun apakah Zhao Han akan kembali di masa depan, Kinchuan menggelengkan kepalanya. Di jalur seni bela diri, memutuskan emosi dan keinginan seseorang bukanlah sebuah pilihan. Terutama ikatan dengan keluarga seseorang. Ini harus diputuskan. Kinchuan memiliki harta. Tanpa bendera abadi lima elemen, Kinchuan tidak akan bisa kembali ke rumah meskipun dia menginginkannya. Daripada menanggung rasa sakit karena kehilangan keluarga, lebih baik memutuskannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berjalan di jalur seni bela diri. Kinchuan melihat orang di luar. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia maskulin dan kekar, tetapi matanya dipenuhi dengan permusuhan. Ada sepuluh orang, dan semuanya lebih tua. Sepertinya keluarga Beimuji ingin membunuhnya kali ini. Selain itu, mereka datang dengan sangat berani. Apakah mereka mencoba membuat contoh darinya? Wajah Hallmaster Wu sedikit pucat. Bukan karena dia takut mati. Dia hanya tidak ingin melibatkan Kinchuan karena dia. Kinchuan tersenyum dan menepuk bahu Hallmaster Wu. Kaka, jangan khawatir. Aku di sini. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Jangan khawatir. Kata-kata Kinchuan membuat Hallmaster Wu merasa sedikit lebih nyaman. Dia adalah pria yang sederhana dan jujur, dan tidak akan mengatakan apapun jika dia patuh. Saat ini, dia sangat tersentuh, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. N. Ada juga arai. Beimu yang berkata dengan kosong. Susunan macam apa yang bisa diatur oleh anak nakal yang masih basah di belakang telinganya? Aku akan menghancurkannya. Seorang pria parubaya segera berkata. Beimu yang sedikit mengernyit. Tidak sesederhana itu. Susunan ini terlihat sedikit menarik. Kakek, biarkan aku mencoba. Aku tidak percaya. Pria parubaya itu bersikeras. Beimu yang memikirkannya dan mengangguk. Baiklah. Pria parubaya ini sangat kuat dan tinggi. Senjata di tangannya sangat istimewa. Itu bukan tombak, juga bukan tombak. Dia juga tidak ingin menusuknya. Senjata ini terlihat sedikit seperti penusuk. Ujungnya sangat tajam, dan tidak lebih tebal dari jarum. Panjangnya dua kaki dan bersinar dengan cahaya dingin. Benda apa ini? Itu tajam, tetapi memiliki kelemahan besar. Batu besar bisa pecah. Pria ini memegang senjata dan menyerbu ke arah barisan. Gerak kakinya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan senjata di tangannya perlahan terangkat. Menusuk. Lingkaran merah gelap muncul di senjata ini, dan itu memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. N. Kincuan terkejut. Serangan ini sangat tajam. Jika itu adalah susunan biasa, itu akan benar-benar ditembus olehnya dan kemudian dirobek dengan kekuatan khusus. Arrai bisa menyembuhkan diri sendiri. Namun, jika mereka rusak parah, mereka tidak akan bisa menyembuhkan diri sendiri. Jika itu hanya lubang kecil, itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mendesis-mendesis. Cahaya kuning dan cahaya keemasan menyala. Kemudian, pria parubaya ini langsung diterbangkan. Suara retakan kecil terdengar. Pria parubaya itu melihat senjata itu dengan kaget. Ujung tajam itu patah. Ini adalah logam emas hitam ketuhanan. Ini adalah bahan yang digunakan untuk menempas senjata ilahi. Pria parubaya ini secara tidak sengaja mendapatkan sedikit, jadi dia memalsukan ujung yang sedikit lebih tebal dari jarum. Dia tidak berharap itu sangat berguna. Ini karena ditempa dari godly black gold metal. Meski tajam, tidak mudah patah. Senjata ini hampir tak terbendung. Itu bahkan bisa dengan mudah menembus beberapa perisai dan pelindung. Dengan kecepatannya, itu hampir tak terkalahkan. Namun, dia tidak berharap untuk menusuknya dan susunannya rusak. Hal ini menyebabkan dia menjadi sedikit linglung. Kincuan tidak terkejut. Jika Arrai tidak ditingkatkan, itu tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Tentu saja, ada juga dukungan dari Arrai Deforing Beast, yang tidak bisa diabaikan. B. Muyang mengerutkan kening. Dia tidak melihat pria parubaya yang kembali dengan sedih. Sebaliknya, dia memikirkan seorang tetua dan berkata, Elder Su, bagaimana menurutmu? Penatua Su adalah master susunan. Sebelumnya, ketika pria parubaya itu menyelidiki, dia yakin bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan susunan itu dengan kekerasan. N. Penatua itu sangat sombong. Dia menjawab dan perlahan berjalan. 2.237 Kincuan kebetulan melihat mata lelaki tua itu. Warnanya ungu, dalam, dan memiliki lingkaran cahaya yang aneh. Seolah-olah mereka nyata, cahaya ungu samar melesat ke arah Matrix. Senyum muncul di wajah Kincuan. Pria tua ini memiliki sepasang mata yang istimewa, dan itu juga bukan sepasang mata biasa. Ki ungu yang terbit dari timur. Ini adalah mata kekayaan, mata bangsawan. Sayangnya, lelaki tua itu terlambat dan tidak bisa menggunakan kekuatan mata yang kuat ini sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan sedikit saja. Sayang sekali. Ki ungu yang terbit dari timur tidak lebih lemah dari mata dewa emas. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi mata ilahi emas Kincuan berada di luar tingkat ke-9. Purple Ki orang tua yang naik ke timur itu hanya berada di tingkat ke-2. Perbedaannya terlalu besar. Ada juga pengaruh konstitusi dan kemampuan lainnya. Meski begitu, lelaki tua itu seperti ikan di air di bawah pengaruh ki ungu yang terbit dari timur. Dia juga seorang pemimpin dalam Matrix. Di lima negara bagian, dia pasti kepala Master Matrix. Dia melihat Matrix Kincuan. Dia senang melihatnya. Lagi pula, selama dia bisa melihat Matrix dengan jelas, ada cara untuk memecahkannya. Tetapi dia segera menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa memecahkannya karena dia tidak bisa melihat kekurangannya. Dia tidak tahu bagaimana memecahkannya. Mata yang kuat memiliki kemampuan untuk melihat melalui kebenaran. Semakin tinggi levelnya, semakin spesial kemampuan ini. Semuanya memiliki kekurangan. Alasan mengapa tidak ada kekurangan adalah karena mata dan pengetahuan seseorang tidak cukup. Cacat adalah kelemahan. Saat menyerang, hasilnya bisa dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan bisa rentan. Ini adalah kemampuan yang menakutkan, dan itu juga merupakan kemampuan dasar dari mata yang kuat. Tapi semakin kuat seorang kultifator, semakin sedikit kekurangan yang mereka miliki. Saat level meningkat, mereka secara alami dapat menutupi kekurangan, menghindari kekurangan, menyembunyikan, dan bahkan mengganti dan memperkuatnya. Semakin kuat, semakin sedikit kekurangan yang mereka miliki. Itu seperti fajra yang tak terkalahkan, tetapi fajra yang tak terkalahkan memiliki apa yang disebut titik lemah. Setelah ditemukan, itu bisa dengan mudah rusak. Semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan. Tidak ada kesempurnaan mutlak, tidak ada kekebalan mutlak. Jika tidak ada, itu karena seseorang tidak cukup mampu. Sekarang lelaki tua itu agak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana memecahkan matriks. Meskipun dia telah melihat matriks yang kuat dan cemerlang sebelumnya, dia kurang lebih dapat menemukan kekurangan. Setidaknya dia bisa menyerang. Tapi sekarang, rasanya seperti melihat bola besi. Dia ingin menggunakan tangannya untuk membukanya, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat untuk memulai. Butir-butir keringat dingin menetes dari dahinya. Untuk Master Arai, tidak ada yang lebih menghancurkan dari ini. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kemampuan formasi susunannya, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari betapa tidak pentingnya dia di depan formasi susunan ini. Dia selalu merasa bahwa dia luar biasa, terutama dalam hal formasi susunan. Master formasi susunan nomor satu di lima benua adalah suatu kehormatan yang telah dia pegang sejak lama. Ini membuatnya memandang rendah Master Arai lainnya. Orang bodoh tidak takut, jadi dia bahkan merasa bahwa di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang bisa mengungguli dia dalam hal Arai Masters. Lagi pula, yang disebut Dewa dan Iblis hanyalah legenda. Lima benua sangat luas dan tak terbatas. Ini adalah domain ilahi dari sembilan domain. Domain terakhir adalah domain tertinggi. Oleh karena itu, wajar baginya untuk berpikir seperti ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana. Formasi susunan ini telah memungkinkannya mencapai ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidupnya. Penatuasu, ada apa? Tanya Bei Muyang. Bei Muyang telah mencapai sisi Penatuasu. Ketika dia melihat wajah berkeringat Penatuasu, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Masih ada jarak antara mereka dan formasi susunan. Mengapa Penatuasu berdiri di sana berkeringat? Mendengar suara Bei Muyang, ekspresi Penatuasu sedikit berubah. Sebelumnya, dia sangat percaya diri. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat merusak formasi susunan, bukankah itu terlalu? Formasi susunan ini tidak sederhana, kata Penatuasu perlahan, ekspresinya serius. Pada titik ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan menjawab. Bagaimanapun, dia menyadari bahwa tidak ada cara lain. Bei Muyang memiliki ekspresi aneh saat dia melihat Elder Su. Lagipula, Penatuasu adalah master aray terbaik di lima benua. Meskipun dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia tidak dapat merusak formasi susunan, maknanya jelas. Dia tidak bisa mematahkan formasi susunan, dan dia tidak punya harapan untuk memecahkannya. Penatuasu sedikit malu. Dia terkenal, tapi dia tiba-tiba tidak bisa memecahkan formasi susunan. Keluarga Bei Muyang memperlakukannya seperti seorang kakek, tetapi pada saat genting, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat merusak formasi susunan. Bei Muyang pasti akan mengutuk. Nilai terbesarnya adalah formasi susunannya. Alasan mengapa dia membawanya adalah untuk berjaga-jaga kalau-kalau pihak lain memiliki formasi susunan. Oleh karena itu, mereka merasa tidak akan ada kecelakaan saat mereka membawa Tetuasu. Mereka pasti akan dapat memecahkan formasi aray jika mereka menemukannya. Tapi sekarang, mereka diblokir dan tidak bisa merusak formasi aray. Namun, demi reputasi dan statusnya, ia harus menghancurkannya. Setelah bertahun-tahun, dia masih memiliki beberapa saham di tangannya. Banyak dari mereka terkait dengan formasi aray. Seorang master aray yang kuat tidak hanya pandai mengatur susunan, dia juga pandai memecahkannya. Oleh karena itu, dia harus mematahkan formasi susunan ini. Elder Su, bisakah kamu mematahkan formasi aray? Bei Muyang bertanya perlahan. Kata-kata Bei Muyang sopan, tetapi Penatuasu tahu bahwa jika dia mengatakan tidak, dia pasti akan dipandang rendah oleh Bei Muyang. Dia bahkan mungkin mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan, dan dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang paling penting, jika dia tidak bisa menghancurkan formasi susunan, statusnya dalam keluarga Bei Muyang akan sangat terpengaruh. Bisa, tapi agak merepotkan. Formasi susunan ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupku. Penatuasu berkata dengan serius. Bei Muyang tidak mengerti formasi susunan. Setidaknya, dia tidak mengerti formasi susunan yang digunakan kincuan. Namun, dia tidak mempercayai kata-kata Penatuasu. Dia hanya merasa bahwa Penatuasu menunjukkan nilainya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Penatuasu. Elder Su mengangguk dan berjalan ke formasi aray. Dia melihat ke sana-sini seolah-olah sedang memecahkan formasi susunan. Sebenarnya, dia hanya berakting. Itu karena dia membutuhkan harta karun untuk menghancurkan formasi susunan. Jika dia tidak memiliki harta, dia tidak akan bisa memecahkan susunan itu. Mutiara Matahari Mulia Legenda mengatakan bahwa benda ini adalah meteorit yang jatuh dari matahari. Itu disempurnakan menggunakan metode khusus untuk menjadi Mutiara Matahari Agung. Itu sangat kuat, terutama dalam hal memecahkan aray. Hati Penatuasu sakit. Dia benar-benar tidak tahan untuk menggunakannya. Item ini terlalu berharga dan sangat kuat. Aray di depannya sangat kuat, tapi terlalu kecil. Menggunakan Glorious Sun Pearl untuk memecahkan formasi aray terlalu boros. Selain itu, Glorious Sun Pearl adalah senjata pembunuh. Jika digunakan dengan benar, itu bisa membunuh ahli super. Oleh karena itu, menggunakannya untuk menghancurkan formasi susunan yang melindungi Manor terlalu boros. Namun, dia tidak punya pilihan. Untuk melindungi statusnya, dia hanya bisa menyia-nyiakannya. Dia sudah sangat tua, dia tidak bisa kehilangan integritasnya di usia tuanya. 2238 Kincuan telah mengamati gerakan orang tua itu. Dari saat dia berpura-pura merusak formasi, Kincuan tahu bahwa dia akan menggunakan metode khusus untuk menghancurkan formasi tersebut. Ketika lelaki tua itu mengeluarkan Glorious Sun Bad, mata Kincuan berbinar. Hal ini terlalu kuat. Aura yang dipancarkannya terlalu tajam dan aura kehancuran terlalu berat. Ini adalah kekuatan matahari, kekuatan matahari. Belum lagi formasi level 16 Kincuan, bahkan jika itu beberapa level lebih tinggi, itu tidak akan mampu menahannya. Bahkan Glorious Sun Bad seukuran kenari sudah cukup untuk menghancurkan formasi tingkat tinggi seukuran kota kecil. Namun, bukankah terlalu boros menggunakan Glorious Sun Bad untuk menghancurkan formasi yang melindungi Manor? Bahkan Kincuan merasa itu terlalu boros. Namun, Kincuan tidak khawatir. Formasinya hanya akan hancur total jika dihancurkan tiga kali berturut-turut. Dan tidak mungkin lelaki tua itu memiliki tiga manik-manik matahari agung. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan menggunakannya tiga kali berturut-turut. Sekali saja sudah cukup untuk menyakitinya. Paling-paling, dia bisa menggunakannya dua kali. Jika formasi masih sebagus sebelumnya, itu tidak akan berlanjut, jadi dia tidak khawatir. Selain itu, bahkan jika lelaki tua itu memiliki tiga atau lebih Glorious Sun Bats dan menghancurkan formasi tanpa mempedulikan konsekuensinya, Kincuan paling banyak dapat menggunakannya dua kali. Kincuan juga bisa segera berteleportasi. Lagi pula, dia punya rencana cadangan, jadi dia tidak khawatir. Selain itu, memiliki Glorious Sun Light Crystal Bad sudah bagus. Pada saat ini, Su Lao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Babi telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia tampil bagus dan orang-orang di sekitarnya semua memandang Su Lao dengan kagum. Bagaimanapun, dia adalah master formasi paling kuat di lima benua. Sementara penikmat bisa melihat keseniannya, orang awam hanya bisa menikmati pertunjukannya. Orang-orang ini hanya merasa bahwa Penatua Su sangat kuat. Pada saat ini, dia sangat karismatik. Itu adalah karisma seorang jagoan, karisma seseorang yang dapat melakukan hal-hal hebat, karisma seseorang yang dapat berdiri sendiri. Su Wa Su Lao menemukan kesempatan dan menempatkan Glorious Sun Bad pada formasi. Dia telah melakukan sesuatu di sini. Su Lao merasa hatinya sakit saat dia membuang Glorious Sun Bad. Jika bukan untuk melindungi reputasi dan statusnya, dia tidak akan menggunakannya. Lagi pula, dia hanya memiliki dua Glorious Sun Bats, dan dia memperlakukannya seperti harta karun. Formasi itu bergetar hebat, dan garis-garis halus muncul di atasnya. Ini adalah retakan. Senyum tipis muncul di wajah Penatua Su. Meskipun dia telah menggunakan Glorious Sun Light Crystal Bad, kemajuan ini masih sangat bagus. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan sukses. Juga, ketika dia menangkap orang yang mengatur susunan, dia pasti harus membawanya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan kembali harga kehilangan Manik Kristal Matahari Agung darinya. Juga, dia harus menggali semua formasi susunan yang dia tahu, dan akhirnya membunuhnya untuk membungkamnya. Dengan begitu, kemampuan formasi susunannya dapat ditingkatkan dengan level lain. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka bahwa di usianya, dia akan mampu mengambil langkah maju yang besar pada akhirnya. Ini adalah perubahan kualitatif. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi puas, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Suasana di sekitarnya tidak benar. Dia bisa merasakan bahwa B. Muyang dan yang lainnya sedang menatapnya dengan aneh. Jantungnya berdetak kencang. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan hal yang baik. Ekspresinya berubah ketika dia melihatnya. Formasinya bagus. Bagaimana ini mungkin? Dia telah melihat formasi susunan dihancurkan sebelumnya. Retakan pada formasi susunan ditakdirkan untuk meledak. Dia yakin akan hal ini. Ini juga mengapa dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tapi sekarang, formasi susunan di depannya tidak rusak. Semua yang dia lihat sebelumnya tampak seperti ilusi. Tidak mungkin tidak mungkin. Apa yang terjadi sebelumnya? Katakan padaku. Penatu Wasu cemas. Sebelumnya, dia terlalu bangga pada dirinya sendiri. Jadi dia tidak melihat bagaimana formasi susunan menjadi lebih baik. B. Muyang membuka mulutnya. Formasi susunan menghilang sesaat. Tetapi muncul kembali. Retakan itu dan yang lainnya semuanya telah hilang. Penatu Wasu tercengang. Dan lebih banyak keringat muncul di wajahnya. Masalahnya bukan Glorious Sun Crystal Bat. Tapi formasi susunan pihak lain. Dia telah membaca di buku-buku sejarah bahwa formasi susunan memiliki kehidupan. Formasi susunan bisa terlahir kembali dari abu. Pada saat kehancuran, secara otomatis dapat memperbaiki dirinya sendiri. Perbaikan lengkap hanya akan menghabiskan satu jenis energi dari mata susunan. Energi ini adalah inti dari langit dan bumi. Itu adalah awal dari semua makhluk hidup, dan perlahan-lahan dapat memurnikan energi esensi langit dan bumi untuk membentuk energi jenis ini. Jenis energi ini dapat langsung memperbaiki formasi susunan saat dihancurkan. Untuk menghancurkan formasi susunan seperti itu, seseorang harus terus menghancurkannya, sehingga pasokan energi jenis ini tidak dapat memenuhi permintaan. Itu tidak bisa dilakukan terlalu lama. Kalau tidak, setelah energi pulih, upaya sebelumnya akan sia-sia. Jadi, Penatuasu berada dalam dilema. Dia tidak menyangka formasi susunan legendaris akan muncul. Juga, dia tidak tahu berapa kali formasi susunan ini dapat diperbaiki. Dia masih memiliki Glorious Sun Crystal Bat. Jika dia bisa menghancurkan formasi Array dua kali, maka itu baik-baik saja. Tapi jika dia tidak bisa menghancurkannya dan memperbaikinya lagi, maka dia akan menderita kerugian besar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi cemas. Dia sudah menggunakannya sekali, dan jika dia tidak membaik, maka yang sebelumnya akan sia-sia. Haruskah dia menggunakannya lagi? Penatuasu merasa hatinya sakit. Dia sudah menggunakannya sekali, dan itu sudah menyakitkan. Haruskah dia menggunakan yang terakhir? Bei Muyang mengerutkan kening. Elder Su, terus hancurkan. Mari kita lihat apakah dia bisa memperbaikinya lebih cepat atau kamu bisa menghancurkannya lebih cepat. Penatuasu menderita dalam diam. Bei Muyang berpikir bahwa dia sendiri yang menghancurkan susunan itu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia menggunakan harta yang sangat berharga untuk melakukannya. Apalagi, hanya ada dua harta, dan dia sudah menggunakan satu. Penatuasu telah menyombongkan diri sebelumnya, dan sekarang dia berada dalam posisi yang sulit. Demi reputasinya, dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Dia hanya berharap itu akan berhasil kali ini. Selama berhasil, dia akan mendapatkan kembali apa yang hilang dari musuh. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sedikit tenang. Dia pura-pura siap dan mengeluarkan Glorious Sun Crystal Bed. Kali ini, dia menatap formasi Array. Retakan. Merusak. Penatuasu menghela nafas lega. Itu rusak? Tidak mungkin salah. Dia tidak melihatnya dengan jelas sebelumnya, tapi sekarang dia bisa. Tapi saat dia menghela nafas lega, susunan di depannya menyala dan menghilang. Bibirnya melengkung. Selesai. Eh. Hanya dalam sekejap, formasi susunan yang menghilang muncul kembali. Itu baik-baik saja, seolah-olah semua yang dia lihat adalah ilusi. Dia tertegun sekali lagi. Kali ini, dia melihatnya dengan matanya sendiri, tapi baginya, rasanya seperti langit runtuh. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Elder Su, cepat dan hancurkan lagi. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya. Desak Bei Muyang. Bei Muyang sangat percaya diri pada Tetuasu. Ketika dia melihat Penatuasu dengan mudah menghancurkan formasi susunan sekali lagi, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menjadi tenang, tetapi Penatuasu merasa tidak nyaman. Dua harta sekali pakai. The Glorious Sun Crystal Bed benar-benar sebanding dengan harta sekali pakai, tapi sekarang, itu terbuang percuma begitu saja. Tidak hanya dia tidak menyelesaikan masalah, tetapi dia juga mendorong dirinya ke posisi yang canggung. Dia tidak bisa maju karena dia tidak memiliki kemampuan, tetapi jika dia mundur, dia tidak akan tahu apa akibatnya. 2.239. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia marah, patah hati, dan juga amarah yang tak bisa dijelaskan. Mungkin perkembangan situasinya jauh melebihi harapannya. Kincuan sebenarnya khawatir musuh akan menyerang lagi. Jika itu terjadi, formasi pasti akan rusak. Jika itu terjadi, dia harus pergi lebih awal. Namun, itu merepotkan dan dia tidak mau pindah. Oleh karena itu, ketika dia melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, dia merasa lega. Musuh pasti tidak akan bisa menyerang tiga kali lagi. Itu bagus. Jika dia tidak bisa memastikan bahwa formasi akan rusak tiga kali dalam waktu singkat, maka formasi akan pulih setelah satu hari. Jika dia ingin mematahkan formasi lagi, dia akan membutuhkan tiga serangan lagi. Sutua, ada apa? Tanya Bei Muyang. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Aku tidak akan bisa menghancurkan formasi dalam waktu dekat. Sutua mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Bei Muyang tertegun. Dia memandang Sutua dan dia tampak sedikit lelah. Namun, sepertinya tidak. Lagi pula, itu hanya sebentar dan dia sepertinya tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Sutua, tolong bantu. Jika tidak, semua upaya kami sebelumnya akan sia-sia. Anda mengatakan bahwa kami harus memecahkannya dalam waktu singkat. Jika tidak, ketika pulih, akan lebih sulit untuk memecahkannya. Titik petik dua, Bei Muyang menerima misi tersebut. Jika dia tidak merusak formasi, apalagi yang bisa dia lakukan. Ketika Ootsu mendengar bahwa semua usahanya sia-sia, dia merasakan sakit di hatinya. Itu lebih menyakitkan daripada orang lain, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Namun, ini bukanlah akhir. Sutua, bisakah formasi ini dipatahkan? Tanya Bei Muyang. Nada suara Bei Muyang tampak sopan, tetapi Sutua bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selama bertahun-tahun, meskipun Ootsu memiliki reputasi yang baik, dia tidak banyak berkontribusi pada keluarga Bei Muyang. Dia selalu diperlakukan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Kali ini, dia datang untuk mematahkan formasi tapi hasilnya seperti ini. Ini akan merusak reputasinya karena dia tidak melakukan apapun untuk keluarga Bei Muyang. Legendanya hanya tersebar di luar dan itu sebelum dia bergabung dengan keluarga Bei Muyang. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Reputasinya terlalu besar, dan dia memang memiliki kemampuan. Hanya saja kali ini, dia benar-benar terlalu sial untuk bertemu dengan Kinchuan. Eksistensi seperti keluarga Bei Shu jarang memiliki masalah. Oleh karena itu, mereka jarang membutuhkan bantuan Penatuwa Su. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Penatuwa Su muncul untuk keluarga Bei Shu. Ini adalah pertama kalinya, dan itu membuat orang lain meragukan kemampuan Ootsu. Setidaknya, itu membuat keluarga Bei Shuang meragukan kemampuannya. Apa yang mereka inginkan adalah hasil. Tidak peduli seberapa bagus atau boros kata-kata Anda, itu tidak berguna. Sekarang mereka menggunakan Anda, Anda tidak berguna. Masalah ini bukan masalah kecil bagi keluarga Bei Shu. Kalau tidak, mereka tidak akan meminta Penatuwa Su untuk mengambil tindakan. Memintanya untuk mengambil tindakan juga menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi keluarga Bei Shu. Apa yang dihargai pihak lain, dia tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain, dia dapat mengatakan bahwa ini terlalu sulit dan orang lain tidak akan dapat memecahkannya. Namun, ini tidak masuk akal. Dia menatap judul Master Formasi Array Nomor 1. Tidak memalukan jika orang lain tidak bisa memecahkannya. Lagi pula, dia tidak bisa memecahkannya. Bahkan dia, yang nomor 1, tidak bisa memecahkannya, jadi tidak memalukan. Namun, dia malu karena dia adalah Master Formasi Nomor 1 di sini. Jika dia tidak bisa memecahkannya, maka dia pasti akan kehilangan gelar ini. Ini masih masalah kecil. Masalah utamanya adalah apa yang harus dilakukan di masa depan. Selain itu, keluarga Beisun pasti akan menyalahkannya. Mereka akan memperlakukan Anda sebagai tamu penting. Ketika saatnya tiba untuk menggunakan Anda, jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu, apa gunanya Anda? Tubuh Penatua Su gemetar dan ekspresinya berubah. Penatua Su ingin dengan bijaksana mengatakan bahwa dia tidak dapat memecahkannya, tetapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa bijaksana dia, dia tidak akan dapat memecahkannya. Beisun yang sepertinya telah melihatnya. Elder Su, katakan saja padaku, bisakah kamu memecahkannya? Sebelumnya, itu masih kamu, tapi sekarang, itu sudah menjadi kamu. Beisun yang sudah mengetahui hasilnya, tapi dia menahan amarah di dalam hatinya. Beisun yang tahu bahwa Penatua Su terlalu menikmati keluarga Beisun. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Penatua Su didukung oleh keluarga Beisun. Aku tidak berguna, aku tidak bisa menghancurkannya. Penatua Su berkata perlahan. Ekspresi Beisun yang berubah jelek. Sebelumnya, dia melihat Penatua Su gagap. Terkadang, hal-hal seperti ini. Jika Anda langsung mengatakan tidak, itu lebih baik daripada menyembunyikannya. Pada awalnya, Penatua Su ingin menyembunyikannya. Dia bahkan mengatakan bahwa konsumsinya terlalu besar. Pada akhirnya, Beisun yang membuka mulutnya dan bertanya apakah dia bisa memecahkan susunan itu. Jawabannya tidak. Dia sangat marah. Dia merasa seperti telah ditipu. Juga, dia telah menerima misi ini, tetapi jika dia tidak dapat memecahkan barisan, bagaimana dia akan membunuh Kincuan dan Hallmaster Wu itu. Jika dia kembali seperti ini, dia pasti akan dipandang rendah oleh orang lain. Bahkan jika orang lain datang, dia tidak akan bisa memecahkannya. Namun, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak diejek. Jika orang lain datang dan menyelesaikan misinya, bukankah itu menunjukkan betapa tidak bergunanya dia? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Sampah, untuk apa keluarga Beisun membutuhkanmu? Beisun yang memandang Tetua Su dan mau tak mau berkata. Penatua Su hampir batuk darah. Sebelumnya, Beisun yang tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan kepala keluarga dari keluarga Beisun tidak akan berbicara kepadanya seperti ini. Siapa yang tidak akan memanggilnya Penatua Su ketika mereka melihatnya? Dia belum pernah mendengar kata-kata jelek seperti itu. Sekarang setelah seorang junior seperti Beisun yang mengatakannya, dia sangat marah hingga dia ingin mengamuk. Namun, dia menahannya. Tubuhnya gemetar, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Wajahnya menjadi ungu. Uh! Dia batuk seteguk darah. Beisun yang menghela nafas lega saat melihat Penatua Su batuk seteguk darah. Ini berarti Penatua Su benar-benar tidak dapat merusak susunan. Dia sebenarnya khawatir bahwa Penatua Su memiliki cara lain untuk memecahkan susunan itu. Jika demikian, dia harus meminta maaf atau bahkan dihukum oleh kepala keluarga. Tapi sekarang Elder Su telah batuk seteguk darah, setidaknya dia tidak akan dihukum untuk masalah ini. Melihat Penatua Su yang pucat, dia sepertinya sudah sangat tua. Beisun yang tidak melihat Elder Su lagi. Sebaliknya, dia berjalan menuju Arrai. Dia ingin menguji kekuatan Arrai. Jika dia bisa menghancurkannya dengan kekerasan, itu akan lebih baik. Bang! Beisun yang menyerang dengan ganas. Namun, tidak ada gerakan. Arrai tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia dikirim terbang. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Ayo kembali! Beisun yang memanggil dan kembali. Dia bahkan tidak berminat untuk memulai perang kata-kata, apalagi membuat marah kincuan dan Hallmaster Wu. Ini karena dia tahu bahwa karena pihak lain berani memperlakukan keluarga Beisun seperti ini, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dan ketergantungan ini kemungkinan besar adalah Arrai ini. Penatua Su juga kembali dalam keadaan kacau. Ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa banyak orang sedang menunggu mereka. Mereka sedang menunggu kabar tentang mereka. Mereka semua sangat senang melihat mereka kembali. Ini diselesaikan begitu cepat. Pertanyaan ini tidak mengejutkan. Lagi pula, bagi mereka, masalah ini hanya jalan-jalan. Mereka bisa menyelesaikannya dimanapun mereka mau. Sebenarnya, itu hanya jalan-jalan yang lewat. Karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, seseorang memperhatikan bahwa ekspresi Beisun yang dan Penatua Su tidak benar. Kepala keluarga mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk membuat semua orang tenang. 2240 Beimu yang tidak menemukan alasan apapun dan mengaku tidak menyelesaikan misinya. Pada saat ini, Penatua Su mengambil langkah maju dan berkata sebelum kepala keluarga dapat berbicara, saya tidak berguna, saya tidak dapat menghancurkan formasi musuh. Kata-kata Penatua Su mengejutkan semua orang yang hadir. Pada awalnya, semua orang ingin tahu mengapa Beimu yang gagal, tetapi setelah memikirkan segala macam alasan, mereka tidak menyangka Penatua Su tidak dapat merusak formasi. Oleh karena itu, time hall sangat sepi. Semua orang memandang Penatua Su dengan kaget dan bahkan lupa bertanya mengapa. Sekarang Tetua Su telah berbicara, Beimu yang tidak merasakan tekanan apapun lagi. Tanggung jawab bukan pada dirinya, itu karena Penatua Su tidak dapat merusak formasi. Semua tanggung jawab ada pada Penatua Su, tetapi itu normal. Lagipula, dia adalah master formasi, dan yang terbaik dalam hal itu. Namun, hasilnya tidak dapat diterima. Itu karena master formasi terbaik di lima benua memberitahu orang lain bahwa ada formasi yang tidak bisa dihancurkan. Betapa konyolnya itu. Meskipun selalu ada seseorang yang lebih baik darimu dan dunia begitu besar, adalah normal untuk memiliki monster. Namun, masih sulit dipercaya untuk bertemu satu. Kepala keluarga Beimu yang tidak bereaksi lama sementara Penatua Su merasa gelisah. Dia adalah master formasi yang kuat, tetapi kekuatan bela dirinya tidak cukup pada level ini. Jika keluarga Beimu yang ingin melampiaskan kemarahan mereka padanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, dia tertekan karena pukulan yang dideritanya hari ini terlalu besar. Setelah beberapa saat, kepala keluarga kembali sadar dan menghela nafas, Elder Su, kamu bisa pergi sekarang. Dia tidak segera mengungkapkan apapun. Meskipun Penatua Su sedikit sombong, jika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat merusak formasi, maka dia pasti tidak bisa. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak akan berdebat dengan Beimu yang karena dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Sekarang dia tidak perlu melakukan apapun, Penatua Su tidak akan merasa baik dan akan merasa bahwa dia berhutang pada keluarga Beimu yang. Jika ada kesulitan di masa depan, seperti formasi, mereka masih bisa berguna. Kepala keluarga Beimu yang tidak meragukan kemampuan Penatua Su dalam formasi. Kejadian ini membuat Beimu yang menyadari betapa menakutkannya Kincuan. Dia juga mengerti mengapa dia berani menyerang anggota keluarga Beimu yang. Dia berpikir bahwa Beimu yang pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia bahkan berpikir bahwa Beimu yang mungkin memiliki latar belakang keluarga tersembunyi yang menakutkan. Bahkan sekarang, kepala keluarga Beisun masih curiga. Lagi pula, dia mampu mengeluarkan kemampuan yang merepotkan di usia yang begitu muda. Hanya berdasarkan ini, dia tahu bahwa Kincuan bukanlah orang yang sederhana. Susunan ini membuat kepala keluarga Beisun panik. Jika Kincuan bertekad untuk membantu Hallmaster Wu, keluarga Beisun akan benar-benar berada dalam bahaya. Mereka bahkan tanpa sadar dapat mengatur susunan besar untuk menjebak keluarga Beitung. Namun, keluarga Beitung memiliki harta yang dapat menghancurkan barisan. Namun, dia masih khawatir karena dia tahu bahwa Penatu Asu pasti telah menggunakan harta karun pemecah susunan. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa memecahkan arrai. Inilah yang membuat kepala keluarga Beisun khawatir. Formasi sempurna adalah yang paling menakutkan. Kepala keluarga, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Beimu yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Patriark menatapnya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bunuh dia. Atau apakah Anda ingin mengusirnya? Patriark berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah ini terlalu mudah baginya? Tanya Beimu yang. Sudah waktunya pergi ke tempat itu. Kali ini, dia mungkin tidak akan bisa menolak. Kata kepala keluarga dengan tenang. Tubuh Beimu yang bergetar. Tempat itu adalah tempat yang bagus, tapi terlalu berbahaya. Namun, imbalannya sangat besar. Tempat itu adalah tempat bagi mereka yang telah melakukan kesalahan dalam keluarga Beisun untuk menebus dosa mereka. Selama mereka masuk dan keluar hidup-hidup, mereka akan diampuni. Jika mereka bisa mendapatkan barang bagus, mereka bahkan akan diberi hadiah. Mereka akan berubah dari pendosa menjadi pahlawan keluarga. Ada banyak jebakan dan susunan di sana. Di masa lalu, kepala keluarga tidak mengizinkan Penatua Su pergi karena terlalu berbahaya. Jika Penatua Su meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga. Yang paling penting, Penatua Su pasti tidak akan pergi. Namun, itu berbeda sekarang. Selama Patriark mengizinkannya pergi, dia pasti akan pergi dan dia akan pergi dengan sukarela. Namun, jika Penatua Su bisa keluar dari tempat itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Beisun. Hati semua orang telah terpisah. Sebenarnya, setelah mengalami kejadian seperti itu, semua orang mengerti bahwa Penatua Su telah menampilkan pertunjukan yang bagus di depan banyak orang di keluarga Beisun. Kali ini, dia benar-benar kehilangan wajahnya. Selain itu, kata-kata Beimu yang terlalu kasar. Penatua Su sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Ini juga mengapa kepala keluarga Beisun memutuskan untuk membiarkan Penatua Su pergi. Setidaknya ada 50 persen kemungkinan bahwa orang yang masuk tidak akan bisa keluar. Mereka bahkan mungkin mati di dalam. Baiklah, jangan bicara tentang Tetua Su. Mari kita bicarakan masalah yang sedang dihadapi. Beimu yang berkata, putramu mungkin membawa bencana bagi keluarga Beisun. Suara kepala keluarga Beisun tenang. Namun, semua orang tahu bahwa kepala keluarga terbakar amarah. Sebelumnya, kepala keluarga Beisun telah mencoba memahami situasinya. Lagipula, dia tidak akan repot-repot mendengarkan masalah sekecil itu. Tapi sekarang, itu mungkin membahayakan yayasan keluarga Beisun. Karena itu, dia mencoba memahami situasinya. Begitu dia mengerti, dia mengerutkan kening. Manusia akan menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Setidaknya, mereka akan tahu apa yang benar dan salah. Ada banyak jenis benar dan salah. Beberapa kesalahan bisa dimaafkan. Apalagi jika itu anggota keluarga, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Namun, tindakan Tuan Muda Be membuat kepala keluarga Beisun merasa bahwa dia keji. Meski dia hanya sosok kecil, dia akan disambar petir. Manusia itu egois. Jika hal seperti itu tidak terjadi, dia tidak akan bertanya. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Tapi sekarang ada masalah, itu berbeda. Dia ingin menyeret Tuan Muda Be keluar dan memukulinya sampai mati. Bei Muyang memiliki status tinggi di keluarga Beisun. Meskipun dia bukan kepala keluarga, sampai batas tertentu, dia setara dengan kepala keluarga. Dia selalu tidak senang dengan Bei Muyang. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia tidak ingin orang lain melihatnya mempersulit Bei Muyang. Tapi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Masalah ini dimulai karena Tuan Muda Bei. Jadi, saya akan membiarkan Anda menyelesaikan ini dulu. Saya harap Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Kepala keluarga Beisun memandang Bei Muyang dan berkata, Bei Chisui Dao mengangguk, jangan khawatir, Tuan. Saya akan menangani masalah ini dengan baik. Kepala keluarga Beisun mengungkapkan senyuman, mengangguk, dan pergi. Yang lain juga pergi satu demi satu. Namun, mereka tetap menyapa Bei Muyang. Beberapa mendesah sementara beberapa sombong. Meskipun semua orang berada di keluarga Beisun, setiap orang memiliki rencana mereka sendiri. Mereka memiliki pesaing dan bahkan musuh. Huh, seorang pria harus tegas. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam kutukan abadi karena anak yang tidak berguna, kata seorang lelaki tua dengan tenang. Paman Ketujuh